Terpantau saat ini harga batu bara melonjak akibat ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Imbas dari perang tersebut membuat harga batu bara di pasar global melambung tinggi. Bahkan harga batu bara kembali tancap gas dengan menyentuh level 446 dolar AS per ton. Dikutip dari tribunews.com, imbas perang di antara kedua negara Rusia dan Ukraina, Indonesia pun terkena dampaknya. Salah satunya adalah kenaikan harga batu bara dan minyak mentah dunia. Salah satu jenis minyak mentah yang diperdagangkan di dunia yaitu brand melonjak dan sempat menyentuh level tertinggi. Kemudian rali harga batu bara belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Sepanjang Februari, harga batu bara sudah menguat sebesar 38,22% secara mom over mom. Memasuki bulan Maret, harga batu bara kembali tancap gas dengan menyentuh level 446 dolar AS per ton. Bahkan jika dihitung secara year to date, harga batu bara telah menguat hingga 233,83%. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia, Anggawira, mengatakan, tidak menutup kemungkinan harga batu bara bisa terus melejit dengan meningkatnya permintaan namun stok masih terbatas. Imbas dari Perang Rusia-Ukraine apabila pasokan gas alam dan minyak di Rusia masih terputus, maka pemanfaatan kembali energi fosil termasuk batu bara berpotensi membesar. Hal ini akan meningkatkan permintaan di tengah ketatnya pasokan batu bara di tingkat global. Selain itu, Rusia adalah salah satu produsen minyak dan gas alam utama dan terbesar di dunia yang menyediakan sekitar 40% gas alam Eropa. Anggawira juga menyampaikan perlunya ada strategi bukan hanya dari para pemasok batu bara, namun juga dari pemerintah. Hal ini agar para pemasok tidak tergiur untuk melakukan ekspor batu bara, namun juga perlunya diperhatikan kebutuhan batu bara di dalam negeri. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jalobli Official. Terima kasih telah menonton!